Intro Destinasi wisata kota Parapat, Kecamatan Giresang, Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dilanda banjir bandang pada Kamis sore, tanggal 13 Mei 2021 Hal ini di tengah rai, sungai Batu Gagak di Kelurahan Parapat meluap, dimana sejak sore hingga menjelang malam, hujan deras menggoyur kota tersebut Banjir bandang ini menggenangi jalan Sisingamangaraja yang merupakan ruas jalan inti kota wisata tersebut Tampak material bebatuan, kayu hutan disertai lumpur menggenangi kota Parapat Kecamatan Giresang, Sipangan Bolon, Joshua M. Simaibang, kepada kami mengatakan sejauh ini tidak ada korban jiwa akibat banjir di kota Parapat ini Tidak ada korban jiwa, namun satu rumah rusak berat karena dihantam banjir yang disertai Material kayu dan lumpur dan sejumlah rumah lainnya digenangi air Hingga sebagian rumah tergenang tetapi tidak ada memakan korban jiwa Banjir ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua, masyarakat di sekitaran Danutoba, tanah Parapat khususnya Supaya kita bisa melestarikan kembali lingkungan kita, menjaga alam sekitar kita, supaya tidak terjadi hal yang sama di kemudian hari Kita berharap pemerintah mengkaji ulang pengadaan perusahaan-perusahaan yang sedang menggarap kehutanan-kehutanan yang ada di Tanah Toba Di sekitaran Danutoba, mulai dari Humbang, Hasundutan, Delok Sanggul sampai kepada Tanah Parapat Supaya hutan kita menjadi lestari dan kota-kota kita dan juga tanah wisata yaitu Danutoba terjaga dengan lestari Dan lebih daripada itu, yang kita utamakan adalah keselamatan, kenyamanan, dan keamanan masyarakat setempat Ini adalah tugas penting, PR penting bagi pemerintah kita Bagaimana penanganan ke depannya Apakah perlu dilakukan kembali reboisasi di tanah-tanah, di gunung yang sudah mulai gundul Atau apakah mencabut izin usaha-usaha perusahaan yang sudah berdiri sejak lama di sekitaran Danutoba Yang hingga saat ini, lebih banyak ruginya dibandingkan untungnya di sekitaran Danutoba Masyarakat Danutoba Ya perlu kita ketahui bersama bahwa banjir ini tidak mungkin terjadi begitu saja Tanpa ada sebab akibat yang berkepanjangan Dan juga tidak tertutup kemungkinan Kedepannya akan terjadi lagi seperti ini kalau kita tidak berbenah Mulai hari ini Ya kita berdoa Supaya korban banjir ini Bisa kembali normal, beraktifitas Dan tidak terdampak kepada perekonomian setempat Terutama di bidang pariwisata Di bidang ekonomi pertanian Dan juga dan lain sebagainya Seperti yang kita tahu bahwa tanah di daerah sekitaran Danutoba Mereka hanya mengharapkan penghasilan dari wisata Dan juga pertanian setempat Jangan sampai wilayah kita terkendala hanya karena sebuah bencana Seperti daerah-daerah lain Yang mengakibatkan masyarakat menderita Mengakibatkan masyarakat Pada akhirnya tidak sejahtera Karena kenapa Ulah kita sendiri yang tidak berbenah Termasuk pemerintah di dalamnya Mari sama-sama kita memperbaiki sistem kita Bagaimana sistem perizinan Perusahaan-perusahaan terutama di bidang kehutanan Yang ada di daerah Danutoba Supaya ke depannya Tidak terjadi lagi hal yang sama Dan masyarakat hidup nyaman dan aman Sejahtera Yang ada di sekitar Danutoba Dan tidak menutup kemungkinan Kalau sudah aman dan nyaman Dan kesejahteraan bisa dijamin Maka ini akan menunjang meningkatnya Pendapatan dari sektor wisata Di daerah sekitar Danutoba Ya dan juga lebih daripada itu semua Mari kita semakin berjaga-jaga Kepada masyarakat sekitar Coba jauhi daerah-daerah yang Rawan banjir Rawan longsor Jauhi Untuk sementara waktu Supaya Di masa-masa seperti ini Di masa-masa hujan seperti ini Tidak ada korban jiwa Yang kita bisa lakukan adalah Mencegah menghindari Supaya tidak ada Orang yang kemudian Menjadi korban Akibat bencana ini Ya kita berdoa Semoga Tuhan Menolong daerah Toba Termasuk bagian ekonominya Ya terima kasih Aduh Tuhan Aduh Tuhan Tolongkan di Tuhan Terima kasih